Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh What's up guys, apa kabar? Selamat datang lagi di channel Atta Halilintar Nah hari ini aku akan Namanya ini kita ada di Welcome to Ngabuburit Bareng The Smart Friend Podcast Oke guys, namanya Ngabuburit Ya, kemarin itu bintang Emon guys Yang bawa acaranya Sekarang, gue nih guys Nah, tapi bintang tamu gue Nggak kalah sama bintang tamu bintang Emon Ini adalah salah satu orang hebat Luar biasa, kearifan lokal Tapi bisa sampai mendunia guys Ini sudah bersama kita The one and only Fia Valen Halo Apa kabar Kak Fia, sehat? Alhamdulillah, baik, sehat Gimana kegiatan Ramadannya nih? Apakah ada yang berbeda dari Ramadhan-Ramadhan sebelumnya? Pastinya Pastinya? Kita nggak bisa ngabuburit di luar Bener, bener Bober di luar gitu Bener, itu beda banget ya tahun ini memang Jadi aku pribadi nih juga ya Yang tadinya tuh bener-bener kerja tuh kan Pengennya tuh dari bangun udah kerja sampai pagi Masih kerja gitu Pengennya gitu kerja di luar terus Nah sekarang itu jadinya kebanyakan malah lewat sosial media Banyak nonton Youtube, nyari referensi Banyak nonton film-film Drakor melalui internet juga Sampai main game juga Main game nggak kakak? Itu butuh kuota loh Nah makanya Aku karena main game Nonton film Kerja lewat online Segala macem Work from home semua Pake online Itu aku Untungnya aku nggak khawatir nih Soalnya kan Aku nih pake smart friend yang banyak kuotanya Mulai dari 20 ribu Dapat banyak bonus kuota mingguan Sampai 52 gigas dalam setahun Selama setahun Wah gokil banget Kalau kak Fia sendiri Itu ngebantu banget loh sekarang Makanya Kak Fia Faren sendiri gimana nih? Banyak bekerja lewat online juga kah? Atau seperti apa nih dalam suasana pandemiknya sekarang? Pastinya Jadi di situasi pandemi ini Jadi aku tuh Yang tadinya nggak begitu suka nonton Di nonton drakor Akhirnya nonton Nonton juga? Nonton film Arsepet berarti internetnya ya Iya Aku juga pake smart friend Udah dari dulu banget Karena memang itu satu-satunya yang Paling murah banget Makanya Makanya bener banget Nah makanya nih guys ya Seorang Fia Faren aja Sekarang ini Jadi kerjanya dari rumah Work from home Dan kegiatannya kebanyakan dari rumah gitu loh Nah ini aku punya fakta-fakta Tentang Kakak Fia Faren Yang mungkin Kakak Fia Masih inget apa nggak? Mungkin nanti Apa? Nah ini dia Fia Faren ini dulu ya Mulai menyanyi sejak kecil Dia mulai ngamen Sejak kelas 5 SD Ngamen loh guys Bener-bener ngamen Bener tuh ya Kak Ngamen Iya loh bener-bener Biasanya ngamen dimana? Aku dulu Dan berapa Dapet biasanya? Jadi aku dulu tuh Ngamen Di daerah Jemur Sari gitu Deket orang Deket tempat jualan pizza hut Pertama kali disitu Terus akhirnya Aku punya dua tempat disitu Sama di Lampu Merah yang di Di Plaza Marina Surabaya Disitu ada tiga lampu merah Kalau nggak salah Jadi aku kadang Tiga lampu merah Ganti-ganti Terus paling gede dulu Aku pernah dikasih uangnya tuh Sepuluh ribu Dan itu aku langsung pulang Lari Jadi gini ceritanya Aku pernah waktu itu Udah disuruh berhenti Untuk ngamen Gara-gara udah pernah ketangkep Satwa PP Sama adik Terus papaku Akhirnya kayak udah Bener-bener Ketauan orang tua Aku nggak boleh ngamen Nah pas itu aku Les di Belajar kelompok Sama temenku Yang dimana rumahnya tuh Deket sama lampu merah Aku pulangnya gatel dong Gatel dong Kepengen ngamen lagi Gitu kan Akhirnya pas itu Aku ngamen Baru dua mobil Kalau nggak salah Yang pertama nggak ngasih Yang mobil kedua Langsung ngeluarin duit dari kantong Itu kayak yang enteng banget Kayak duit receh lah Intinya Buat aku zaman dulu Uang segitu gede soalnya Ngeluarin dari kantong Gini doang Jadi kayak Set gitu doang Dia nggak ngeliat Ngeliat gini doang Terus abis itu gini Pas aku ambil Ini beneran Aku langsung lari Masuk pulang 10 ribu rupiah itu Nggak Langsung pulang 10 ribu rupiah Itu senengnya Minta ampun loh Bener Seneng banget Seneng banget Tapi Alhamdulillah loh Atta Dulu tuh Aku ngerasa kayak Banyak banget orang Yang baik sama aku itu Jadi Meskipun aku ngamen tuh Banyak anak-anak Yang Anak-anak orang kaya Yang ngasih ke aku Voucher Voucher kayak Dulu itu Makan di Salah satu fast food itu Mereka dapet voucher Atau ice cream cone Atau dapet kentang Dapet ayam Itu vouchernya dikasihin ke aku semua Jadi aku Sama adekku Sama temenku Selalu nyerbu ke Tempat makanan itu Untuk nukerin voucher itu Dan sampe aku Diundang ulang tahun Sama anak orang kaya Disitu dulu itu Oh Jadi gara-gara ngeliat Kakak ngamen Diundang lah sama anak orang kaya Ke acara ulang tahun Diundang Iya Aku pernah ngerasain itu Biasanya tuh orang baik Akan selalu dikelilingi oleh orang baik Dan mendapatkan hal-hal yang baik Mungkin kakak dulu Ngamennya tulus Bukannya menipu Bukannya bongin orang Karena emang Gak jahatin orang Itu salah satu kunci Gimana dapat selalu hal-hal baik Dalam hidup Jadi ada lagi ya Pas itu tuh Aku udah yang kaya gitu Ngamen Terus aku nyobain jualan koran Waktu itu di Surabaya Jualan koran juga Iya Jualan koran surya Per korannya tuh Kalo gak salah Aku dapet 500 perak Kalo gak salah Nah bener Terus udah jualan koran Jualan koran Aku juga Tau gak sih Kalo di Jakarta Istilahnya apa Aku gak tau Pokoknya Pas hujan-hujan Itu Dari pintu keluar mall Itu banyak Anak-anak yang bawa payung Ojek payung Ojek payung Aku dulu Ojek payung juga Jadi Ojek payung juga guys Aku di depan mall Bawa payung gitu Ada orang-orang Mau keluar mall Aku kasihin payung gitu Terus Ada yang sampai sekarang Aku berkesan banget Itu aku dikasih uang 10 ribu Itu gede banget Dan dikasih jam beker Dikasih jam beker Aku lupa orangnya Gimana pokoknya Aku dikasih Dan itu dia kayaknya Remaja Dikasih kayak gitu Dan dari situ Aku ngerasa kayak Orang yang bener-bener Gak punya itu Pemberian sekecil Apapen itu Berharga buat mereka Jadi dari situ aku belajar Sangat berharga Dari situ aku belajar Untuk berbagi Luar biasa guys Kabarnya sama Aurelia gimana Gimana kabarnya Alhamdulillah Baik-baik aja Baik Alhamdulillah Doakan aja Ke yang baik Sampai Kak Fia Langgang ya Sampai langgang Emang Kakak nonton videoku juga Aduh Ata Halilintar Pemilik subscriber nomor 1 Di Asia loh Siapa yang gak bisa Gak tau jadi siapa yang gak tau Gila aja Bisa aja nih Kakak ini Aduh Tapi ya memang Ya aku doain aja lah Kak ya Namanya juga hubungan kan Kalau didoain ya Semoga jalan yang lebih baik Ya semoga dilancarkan Amin Gitu ya Yang pasti kalau jodoh didekatkan Doa yang terbaik buat kalian berdua Kakak juga gimana nih Mau nanya-nanya jodohku Jodohnya Kakak gimana nih Iya Jodohnya Kakak gimana Saya Jodohku masih Di tangan Tuhan Oh Gitu Masih disimpen Masa sih gak ada yang mau Sama seorang Fia Fallen Masih disimpen nanti disediain Yang baik gitu Oh Amin Masa Masa Udah suaranya bagus Karirnya mentereng Mentereng sekali Tapi susah Maksudnya Mungkin Kakak Tipe cowoknya terlalu Ibut Mungkin Kakak tipenya Mungkin ketinggian kali tipenya Maunya yang kaya Korea-Korea Kali Enggak Ya ampun enggak Aku malah sama orang ganteng tuh minder Oh Sama orang ganteng minder Di rumahku banyak kok yang kurang ganteng Iya Aku tuh sama orang ganteng minder Sama orang cantik minder Kayak gitu Ya pokoknya Pokoknya aku nyari Yang bikin nyaman aja Yang bisa nerima aku Sama keluarga aku Dengan segala kekurangannya Jangan ngeliat Fia Fallennya gitu Emang planning hidupnya Kakak tuh Nikahnya tuh umur berapa sih Berapa tahun lagi gitu Udah lewat sebenernya Jadi kemarin tuh Oh udah lewat Udah lewat Udah lewat Jadi sedikasinya aja Kalau tiba-tiba ada yang bisa bikin nyaman Bisa nerima aku sama keluarga Dengan segala kekurangannya Ya udah langsung aja Tapi emang sekarang belum ada gitu yang dateng Misalnya Pasti ada dong yang suka sama Misalnya Nembak Fia Fallen Kalau deket Belum ada Kalau kenal Kalau kenal Dekat itu Banyak Tapi kalau Untuk yang Bener-bener Bener-bener Dekat banget Belum Ya pokoknya Selama Janur Kuning belum melengkung Ya belum Oh gitu Bener tuh guys Tapi pernah gak sih Galak sama Penonton-penonton Yang cowok-cowok nih Pasti kan ada tuh Kan kalau penonton Dandu tuh Kebanyakan cowok Dan kadang-kadang nih ya Banyak cerita di panggungnya tuh Suka ada yang Tagenit kah Atau nakal kah Pernah ada cerita gak Di panggung-panggung kakak Kalau Oh ada Pastinya Sampai yang mereka baper Sampai baper Terus sampai ada yang Mereka tuh ngerasa pacaran sama aku Jadi Ngerasa pacaran gimana tuh car Kan dia nontonin kakak lagi Manggung Enggak Jadi dia tuh chattingan sama Fia Fallen Padahal Fia Fallennya tuh palsu Pas itu tuh dia orang Orang Jakarta Dan dia tuh sampai ke rumahku Sampai nyari rumahku Nanya Apa sih maksudnya Aku tiba-tiba gak ada kabar Lah Apa maksudnya apa Aku gitu Aku gak ngerti apa-apa Gitu Ini loh chat kamu bukti Apa Video Kita video call Kamu ngeliat mukanya gak Enggak ditutupin Karena kamu bilang malu Katanya gak mau keliatan mukanya Gitu Ya ampun Oh jadi dia pake fake account Pakai fake account Bilang itu Dan nanti gak gilanya Gilanya Dia tuh Lagi banyak tuh modus-modus kayak gitu tuh 7 bulan pacaran Dan udah ditransferin uang Bilang ibunya sakit lah Apanya sakit Jadi dia dapet uang juga Astagfirullahaladzim Ini mah modus Modus Iya Kasian Ya ampun Pernah sampe kayak gitu Aku yang kena imbasnya gitu Karena dia bener-bener ngerasa pacaran Sama Via Valen Wah ampun Tapi katanya nih ya Kakak pernah nonjok Nonjok penonton Karena genit Oh pernah Sering Sering ditonjok Wah galah Bukan genit dia Kalau genit itu Mungkin cuma caper aja Tapi ini tuh udah kurang ajar Pegang-pegang gitu loh Astagfirullahaladzim Dia pegang-pegang Apanya di pegang Segala macem di pegang Pegang pinggang Pokoknya area-area sensitif gitu Langsung aku pegang Tengahnya aku tarik Terus aku tonjok Kalau itu sih pantas sih ditonjok Iya Pantes banget Apalagi kalau Tapi Tapi itu parah sih Aku bisa mikir Gimana sih Kalau jadi cewek Lagi manggung Di pegang-pegang Itu risih banget sih Gimana caranya sih Kak Ini aku mau tanya juga nih Gimana sih caranya Mendapatkan inspirasi Dalam bermusik Dari seorang Via Valen nih Mungkin Kakak Suka misalnya Lagi bikin musik kah Bikin lagu kah Bikin lirik kah Kan lumayan Udah ada 4 lagu Yang dipublish Yang itu aku sendiri Yang bikin Dari notenya Dari liriknya Oke Biasanya Aku dapetin itu tuh Secara tiba-tiba gitu Oke Tiba-tiba Ada sesuatu yang ngantol di kepala Aku cepat-cepat ambil sesuatu Buat ngingetin Kayak ngerekam Terus kayak nulis gitu Biasanya aku dapet kayak gitu Keseringan waktu di pesawat Waktu kayak di atas Kayak bener-bener aku gak ngelakuin apa-apa Tiba-tiba lewat Yang kedua di kamar mandi Aduh bener banget Aku tuh kalo dapet ide konten Itu gudangnya inspirasi sebenernya Aku kalo dapet ide konten Itu di kamar mandi juga Lagi mandi Lagi buang Lagi buang hadas ya Iya Hadas besar Lagi duduk Nyantai gitu Kayak gak Pikiran tuh kayak pelong Aja gak ada beban Tiba-tiba set lewat gitu kan Iya bener-bener Bener sih itu bener Nah kalo aku sendiri sih suka banget ya Pas cari inspirasi itu Kalo lagi bikin-bikin lagu nih ya Aku tuh kan suka buka kamus kak Iya Jadi aku buka kamus Jadi pas lagi bikin lagu nih Udah aku rangkai nih lagunya tentang apa Habis itu aku buka kamus Laut internet Aku sangat gunain internet Oh iya bener Bener Jadi aku buka youtube Buka internet Nyari referensi Nah untungnya aku pake smart friend Karena bonus kuota mingguan Ion plusnya banyak Sampai 52 giga Yap Kakak sendiri Kakak sendiri juga Pasti pake internet kan Kalo lah nyari-nyari Inspirasi Pakai Iya itulah Aku selalu pake Kayak misalnya kadang gitu Aku nyari referensi Videonya nanti mau konsepnya Kayak gimana nih Pasti aku buka youtube Iya Terus kayak Ya buat referensi aja gitu Dan emang Smart friend itu ngebantu banget Karena kuotanya memang Internetnya murah Dan dapet banyak Bener Disitu Dari satu hape yang pake smart friend Aku bisa tetheringin ke hape-hape aku yang lain Dan gak abis-abis Itu dia Tapi Gak abis-abis Kuotanya Makanya itu sepenting itu kan Internet dalam kehidupan kita Di zaman sekarang ini ya guys Di pekerjaan apapun sekarang butuh internet gitu loh Nah Apalagi sekarang Nah apalagi sekarang Nah jadi kita sempet denger kabar juga nih Ya Kak Kalau kak Fia ini katanya orangnya Suka tidak percaya diri atau insecure Sempet depresi dan ingin bunuh diri Karena dibully netizen Sempet Itu bener katanya kakak itu Operasi plastik yang kata haters-hatersnya kakak ini Enggak lah gak bener Ya itu namanya haters Pasti selalu mencari celah buat nyatain Gak tau ada perubahan apa Mereka langsung mikirnya Teko ini oplas gitu Kayak ada apa lagi Dulu perut aku waktu gendut dibilang Oh ini hamil Ambil sama siapa? Sama kucing Aku sendiri kadang Ya kayak Kengangguran kayak gak ada kerjaan aja gitu Karena ngeliat kayak gitu Terus aku ngebuka akunnya Kayak gimana sih orang yang ngatain aku ini Parah lebih parah dari aku Bener Parah banget Udah lebih parah orangnya Kadang juga beraninya cuman Tapi kok bisa ngatain gak ngaca gitu loh Kadang beraninya cuman pake fake account gitu loh Tapi dulu tuh kepikir Kenapa sih bisa sampe mau bunuh diri gitu Apa asa sakit itukah Atau memang Se insecure itu kakak sampe Aduh aku gak kuat lagi Ya gak tau itu tiba-tiba aja Kayak setan lewat gitu kali ya Setan lewat terus akhirnya Kayak aku langsung Langsung aja gitu Tapi ya alhamdulillah aku Istighfar Banyakin istighfar pas kayak gitu Nah rahasianya apa tuh bisa bangkit lagi Rahasianya Rahasianya Ya kayak aku main logika aja Main logika kayak Semua kejadian ini kayak aku Apa ya kayak Kalau diomongin susah sih Kayak aku tuh Cari tau kejadian kayak gini tuh Kenapa Terus kenapa aku bisa kayak gini Terus misalnya aku Nyerah sama keadaan Aku bakal gimana Buktinya kemarin aku Beneran gak produktif Aku nyerah dan mulut mereka tetep Gak berhenti gitu loh Ada banyak orang yang sayang sama aku Yang harus aku perhatiin Kayak keluarga aku Yang butuh aku Fans Yang bener-bener nunggu karya-karya aku Ngapain aku ngedengerin omongannya mereka yang Cuman ngejantuin metal aku Sedangkan mereka gak ngasih makan aku loh Ngapain aku ngedengerin gitu Betul Betul banget itu Gak ngasih makan Ngapain ngapain dipikirin gitu ya Mereka juga memang malah seneng Kalau kitanya jadi stress gitu kan Iya Karena itulah target mereka Mereka kayak gitu tuh Katanya kakak Fia ini lagi suka main tiktok Aku? Ya Yang mana tuh? Yang mamah muda ya? Gak Belum aku ngedengerin gitu Oh belum mamah muda Belum ya Salah Nah Aku tuh jarang Smartfriend lagi ngadain Tiktok challenge Dan mengajak audience Untuk ikut tiktok challenge dari smartfriend Kakak mau ikut gak nih? Aku udah ikutan kemarin Ayo buat semuanya juga Ayo ikutan Ikutan program tiktok dari Smartfriend Dia tuh dengan hashtag Tiktok anti waswas ya Bener Tagnya Kuota anti waswas Iya kuota anti waswas Ya semua harus ikut Nanti Kak Fia harus ikut juga Aku kemarin udah ikut Gokil banget Bisa mengisi waktu luang Mungkin lagi ngabuburit juga kita bisa Sambil tiktok challenge dari smartfriend Kuota anti waswas Nah sekarang aku mau Terakhir ini aku pengen main fast question sama Kak Fia Apa itu? Kita akan main fast question Namanya fast question ini harus dijawab dengan cepat Oke 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 siap Kalau saya bisa terlahir kembali Laki-lakinya salah Orang-orang disini tuh kebanyakan pasti menghujat perempuan daripada laki-laki Nah bukannya kebalikannya ya Apapun masalahnya pasti laki-laki yang salah Perempuan selalu benar Untuk pasangan ya Kalau untuk pasangan Sebuah pasangan Sebuah hubungan Laki-laki itu harus nyala sama perempuan Perempuan selalu benar Tapi Untuk di dunia luar Kalau misalnya ada konflik antara laki-laki dan perempuan Gak tau kenapa Selalu yang dibully itu perempuan Dan kebanyakan yang ngebully sama-sama perempuan yang gak tau itu karena Karena memang perempuannya salah Atau karena Perempuan itu gak suka sama perempuan-perempuan lain Kayak gitu lah intinya Atau mungkin juga perempuannya Terlalu ngetop Kak Jadi perempuan yang salah Ya gak tau Pokoknya kebanyakan itu Cewek itu suka ngebully cewek aja Laki-laki jarang ada yang dibully Itu alasan Kecuali sama pasangan sendiri ya Kita perempuan harus menang Nah itu guys ya alasannya kenapa Biar perempuan jadi laki-laki Nah selanjutnya terakhir nih Dibully atau gak dibayar? Gak dibayar Mendingan gak dibayar daripada dibully gitu ya kakak ya Iya Kalau dibully tapi dibayar gak mau berarti? Gak mau juga Oh gak mau juga Susah itu jejak digital tuh gak akan bisa ilang Dan itu dibully tuh ngejadi mental loh kak Gitu loh guys ya Jadi kamu semua yang stop bullying ya Stop bullying Karena bullying itu bisa menyakiti hati orang lain ya Aku tuh ya Setiap makin dibully Rezeki aku makin lancar Berkali-kali lipat Misalnya bulan itu Bullian aku terkenceng Bulan itu juga rezeki aku makin tinggi Malah aku nih ya Suka menghargai diri aku Ketika aku nanti lagi dibully berat Besar-besaran aku beli mobil Karena dari hasil bullying itu Aku bisa beli mobil lah sebulan itu Itu aku kadang-kadang Kadang-kadang itu bisa bikin Haters juga ini orang makin dibully Makin Makin banyak rezekinya Makin kesel ya kan Dan kita doakan semua kesuksesan kakak Dan yang bully-bully Segera insaf ya Sebelum mereka makin miskin Ya Karena yang bully biasanya makin miskin Itu aku sering banget lihat Nah itu tadi ya guys Ngabuburit Oke makasih kak Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you Waalaikumsalam Eh ya Waalaikumsalam selamat puasa Sampai itu dia pemirsa semua Para penonton aku Ngabuburit Bareng di Smartfriend Podcast Ngabuburit Dengan bintang tamu Via Valen Luar biasa banget ceritanya Semoga bisa menginspirasi kita semua Dan Dan buat semua penonton Juga jangan sampai Was-was internetan Ya guys Kita bisa nonton podcast Bisa nonton Youtube Berinternetan Berhubungan sama orang-orang tersayang Hubungan sama keluarga jauh Mungkin di kampung Karena sekarang kita Jangan mudik Ya jangan mudik Karena selama kamu dirumah aja Ada kuota anti-was-was Dari Smartfriend Ion Plus Mulai dari 20 ribu Dapet banyak bonus kuota mingguan Sampai 52 giga Selama setahun Sampai jumpa See you guys in the next video Selamat pagi Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa